Prediksi Qatar vs Indonesia di Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga perdana di Piala Asia U23 2024 melawan tuan rumah Qatar pada hari Senin 15 April. Dan berikut prediksi pertandingannya. Di atas secari kertas, Qatar selaku tuan rumah layak diunggulkan untuk memenangkan pertandingan pertama di grup A. Namun Indonesia juga bisa membuat kejutan. Pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab dan Doha Qatar diharapkan bisa menjadi modal bagus Indonesia sebelum mentas di Piala Asia U23. Kami punya pengalaman yang baik. Di Dubai, kami menjalani dua laga uji coba melawan Arab Saudi dan UAE. Performa kami pun meningkat, kepercayaan diri pemain juga meningkat. Dan dua laga itu membantu tim kami. Saya bisa mengatakan dua uji coba ini bisa mempersiapkan laga khususnya melawan Qatar dan Yordania. Kami pun melakukan persiapan yang baik sejauh ini. Kata pelatih Indonesia Sinteyong dikutip dari laman resmi PSSI. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Di laga perdana, Witan dan kawan-kawan akan bersuah dengan Qatar di Stadion Jasim bin Hamad pada hari Senin 15 April. Sinteyong sendiri kemungkinan besar akan meminta timnya bermain sabar. Mereka harus memanfaatkan kelengahan lini tengah dan pertahanan Qatar untuk menciptakan peluang. Dan lini pertahanan Indonesia juga harus fokus sepanjang 90 menit tersebut. Kejutan bisa saja diperlihatkan skuad Garuda Muda. Namun saya prediksi laga Qatar versus Indonesia akan berakhir imbang dua sama. Dan torehan satu poin sangat penting bagi Indonesia di laga pertama. Natanjo Aon gabung timnas U23 hari ini. Timnas Indonesia U23 mendapat tambahan amunisi untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. Natanjo Aon bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Kabar baik itu diungkap oleh Ketua PSSI Erik Thohir. Dan Natan disebut akan tiba di Doha, Qatar pada hari Senin 15 April pagi waktu setempat. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Natan bisa tampil di Piala Asia U23. Ia akan bergabung di Doha pada tanggal 15 pagi. Kata Erik di situs PSSI. Itu artinya PSSI berupaya semaksimal mungkin agar para pemain dapat bergabung. Baik pemain dari Liga 1 maupun yang bermain di luar negeri. Dan saya bersyukur meski membutuhkan waktu tapi hampir seluruh para pemain dilepas klubnya. Kata dia menambahkan. Indonesia sendiri akan mengawali petualangan di Piala Asia U23 pada Senin malam ini. Dan Qatar yang akan menjadi lawan tim Asuhan Sinteyong tersebut. Pertandingan Indonesia dengan Qatar akan digelar di Stadion Jasim bin Hamad. Dan tim merah putih akan didukung oleh sedikitnya 4.000 supporter. Dan tiket untuk menyaksikan pertandingan itu pun sudah ludas. Selain bersaing dengan Qatar, Indonesia juga tergabung dengan Australia dan Jordania di grup A. Dan bergabungnya Natan menjadi kekuatan tambahan di lini belakang. Erik Thohir temui keeper Inter Milan peluang naturalisasi. Ketua umum PSSI Erik Thohir menemui keeper Inter Milan Emil Audero. Keduanya juga bersalaman dan berfoto bersama. Erik Thohir sedang dalam melawatan ke Eropa. Selain Emil Audero, ia juga berjumpa dengan mantan bos Inter Milan, Massimo Moratti. Emil Audero adalah penjaga gawang kedua Inter Milan di musim ini. Ia dipinjam dari Semdoria sejak awal musim lalu sampai musim ini selesai. Emil Audero punya darah Indonesia yang kental. Bagaimana tidak, ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada 18 Januari 1997. Ayah Emil Audero berasal dari Indonesia. Ibunya dari Italia. Namun sejak kecil, Emil Audero telah dibawa ke negeri pizza dan besar di sana. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Ujar Erik Thohir di Instagram pribadinya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan, Forza Inter. Katanya menambahkan, Emil Audero merupakan salah satu pemain keturunan grade A yang memungkinkan untuk dinaturalisasi membela Timnas Indonesia. Namun keeper berumur 27 tahun itu masih belum menunjukkan minatnya. Dejan Zandbergen, calon striker naturalisasi baru. Dejan Zandbergen melakukan video call dengan tenaga ahli kemenpora Hamda Hamidan. Lantas, apakah striker berusia 22 tahun itu menjadi target untuk dinaturalisasi? Proyek naturalisasi untuk membawa Timnas Indonesia menjadi lebih baik masih dilakukan. Saat ini sudah beredar kabar bahwa ada beberapa striker yang menjadi incaran. Di antaranya, yang masuk dalam rumor adalah oleh Romeni dari Apsi Utrecht dan Philip Tietz dari Augsburg. Namun tiba-tiba muncul Zandbergen. Striker Sparta Rotterdam itu sebelumnya diketahui sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Ia pun kini menjalani video call dengan Hamdan. Hamdan sendiri adalah salah satu orang yang ikut aktif dalam mencari para pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Perannya sendiri sudah ada sejak PSSI dipimpin oleh Mohamed Iryawan. Merujuk catatan dari Transformat. Zandbergen sudah tampil 21 kali di kompetisi Twidi Divisi. Ia pun mengemas 4 gol dan juga 5 asis. Dan timnas Indonesia era Sinteyong ini sudah punya dua pemain naturalisasi bertipe penyerang. Yakni ada Rafael Srik dan juga Ragnar Oranbangun. Media Irak Prediksi Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia Media Irak memberikan prediksi perjalanan Timnas Indonesia Asuhan Sinteyong akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bersanding dengan tim-tim laganan Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri di bawah asuhan Sinteyong sedang bersiap untuk menghadapi tim raksasa di Asia yakni Irak setelah berhasil menang dua laga atas Vietnam. Dan tren positif sedang menghampiri anak-anak asus Sinteyong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya Vietnam dalam dua laga tersebut. Dan Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang diasuh oleh Filipe Trozier 1-0 di GBK kemudian 3-0 di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan bermain dalam dua laga kandang pada sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertama, akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Glora Bung Karno. Dan dua laga tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda yang berambisi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika melihat skuad yang ada, ini berisikan pemain kelas Eropa dan hasil program naturalisasi dan juga taktik Jitu Sinteyong untuk memanfaatkan pemain keturunan. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada 6 Februari 2024 lalu, media tersebut membuat prediksi hasil Drawing Fast Group Piala Dunia 2026 nanti. Di mana yang menjadi sorotan dalam unggahan tersebut terdapat timnas Indonesia yang diprediksi masuk grup F bersama para tim kelas atas dunia. Prediksi itu pun sangat mengejutkan. Lantaran pada Februari yang lalu, Indonesia sendiri masih menjadi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton!